Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Wadus Pakalansber Bumayu Tepatnya di hari minggu Tanggal 25 Agustus 2024 Kondisi terkini di pasar wakil Bumayu Saya akan melihat domba-domba Yang ada di pasar wakil Bumayu Untuk Wakil terkini di hari minggu Ini Domba dari Wadus Pakalansber Bumayu Ini Bertina Dere super Dari Wadus Pakalansber Bumayu Pesenan dari orang Gombong Ini Dere-dere Ini calon super Bertina Sudah kayak bandot Tingginya Ini Ini Dere Ada dua Ini super super Tingginya Budakaya bandot Tinggi banget Tinggi banget Ada juga Ibaratnya Domba unik Ini tanduk Petina Petina tanduk Ada Kita cek dari Wadus Pakalansber Bumayu Tapi warnanya unik Buat silangan Silangan-silangan Nih Kayak gini Silangan-silangan Tapi udah dipotong Ini unik Ini Betina Betina Ini Yang udah dicet Itu dari Wadus Pakalansber Bumayu Untuk pengiriman Cabot Apek Ini buat cabot Apek Ini Pesenangan semua Dari Wadus Pakalansber Bumayu Dere ada Bibitan juga ada Ini Bibitan Bibitan Ini udah dicet Ntar dikirim langsung Ke Jakarta Ini ada bandot Juga Tanduk Ini tanduk Tanduk Ini Belum Laku terjual Ini bandot juga Ini Mau Kirim juga Nih Ini bibitan Mau dicet Dari Wadus Pakalansber Bumayu Karena Wadus Pakalansber Bumayu itu Dari kakak, adek, bapak itu Bakul kambing semua Jadi Satu keluarga Enam orang Jadi satu Wadus Pakalansber Bumayu Jadi Selalu ready Selalu ready dong Ada banyak Karena buat pengiriman Kemitra juga Ke tanian juga Ini kelas tanian nih Ada Ada tiga kelas tanian Ini bandot-bandot Ini bandot-bandot Yang ada di Pasar Wage Bumayu Ini kondisi terkini Di Pasar Wage Bumayu Untuk bakalan Belum begitu banyak Yang bagus-bagus Ini Domba-domba yang ada di Pasar Wage Ini bandot-bandot Ini sakuk Ini sakuk Yang ada di Pasar Wage Bumayu Ini Dari Wadus Pakalansber Bumayu Untuk kakek kah Ini udah terjual Ada dua Ini Dari Wadus Pakalansber Bumayu Ini sakuk punya Ini sakuk Tapi Kanduknya boleh Kurang tinggi Ini ada Jadi Bandot-bandot yang ada di Pasar Wage Ini Petina-petina yang tadi video shot Itu buat satean Ini Petina-petina super Ini Buat Buat satean nih Oh cos-cos Ini satean semua Ini udah dicetin semua Calon super-super Jadi Potongannya Kalau sate Bumayu itu Domba sakuk Petina-betina yang Masih Bakalan Calon-calon super Dagingnya manis Buat sate Ini Kondisi terkini Di Pasar Wage Ini Bandot-bandot Perkiraannya Untuk bulan depan Itu Penjualan meningkat Dari segmen Wadus Pakalansber Bumayu Selain melihat Perkiraannya meningkat Ini Bandot-bandot Ini yang Tancet merah Dari Wadus Pakalansber Bumayu Ini Kita muter-muter dulu Muter-muter Ini Wadus Pakalansber Bumayu Juga Chat merah Ini Dengan Bapak saya Bapak Kasroni Nih Dari Wadus Pakalansber Bumayu Bapak Oni Owner juga Owner Wadus Pakalansber Bumayu Sama kayak saya Uasa Palah Ini Bakalan-bakalan Yang udah dicet Udah laku terjual Ini Bakalan-bakalannya Yang ada di Pasar Wage Kalau untuk Beli domba Perhatikan secara detail Dari Ujung Kepala Sampai ujung kaki Ekornya juga Cek Jangan sampai Salah beli Terus Lihat sanglir atau enggak Jadi kita tahu Kalau sanglir Sanglir Kalau gak sanglir Gak sanglir Jadi Tahu Jangan sampai Salah pilih Perhatikan juga Ini bakalan-bakalan Yang ada di Pasar Wage Ini anak jantan Betina mas Betina Betina nih Anak betina Ini bakalan-bakalan Yang ada di Pasar Wage Saya Juga Gak beli Bakalan jantannya Karena keluarnya Gak terlalu Bagus-bagus Ini Banyakan betina-betina Kondisinya Ini bakalan-bakalannya Gak terlalu Ules Bulunya Jadi kita cek juga Bulunya Jangan sampai Bulu tua Untuk lestanian Perhatikan secara detail Bulu halus Bulu tua Ini Ini bulu tua Ini kita perhatikan Ini biasanya Buat potongan Cek Kita Lihat juga Ekornya Terus Kakinya Jangan sampai Bengkok-bengkok Terus Cakraknya Lus Atau enggak Jadi kita tahu Ini Perhatikan juga Jadi kita Bisa Secara detail Supaya Kedepannya Demanya Bagus-bagus Ini disini Ada Bakalan-bakalan Ini bulu tua Ini Ini bulu tua Cek lagi Kita Harus tahu Cara milihnya Metodenya Metode Pemilihan Domba Secara detail Ini Potongan Dombanya Belum kelar Ini Belum kelar Jadi Pecinta Porong Juga Ada Ini Domba Porong Coklat Atau Porong Hitam Ini Namanya Porong Kalau Di Daerah Kebumen Atau Pintik Hitam Trotol Trotol Hitam Trotol Ini Kepala Trotol Jadi Kita Bisa Tahu Semuanya Kondisinya Trotol Trotol Ini Bibitan Bibitan Yang Kelas Ekonomis Annya Ini Bulu-bulu Tua Kayak Gini Cek Perhatiin Lagi Kalau Disini Kebanyakan Gak Ditimbang Jadi Kita Cek Ini Petina Petina Yang Ada Di Penawaran Rp2.400.000 Harganya Rp2.700.000 Ini Lekek Harga Rp2.700.000 Rp2.700.000 Spoil berapa Mas Baru Satu Pasang Baru Satu Harga Rp2.700.000 Ini Dari Penjualnya Langsung Jadi Biasanya Saya Ngeluarin Harga Tapi Yang Punya Ngeluarin Harga Jadi Saya Sebutin Jadi Enak Rp2.700.000 Ini Ada Bakul Gunung Ada Bos Bos Yang Ada Di Pasar Wage Ini Ada Juga Ini Ada Juga Bakalan Bakalan Yang Ada Di Pasar Wage Pipit Anak Juga Ada Ini Pipit Anak Tergantung Kelasnya Bias Ya Ini Ada Ini Domba Domba Yang Ada Di Pasar Wage Ini Pipit Anak Juga Ada Jadi Kita Cek Lagi Kakinya Jadi Kita Jangan Lihat Harus Detel Lihatnya Ini Bibitan Bibitan Ini Kaki Perapian Kaki Juga Harus Diperhatikan Cakraknya Biar Tidak Bengkok Ini Lagi Perapian Kaki Supaya Rapih Kakinya Juga Bagus Jadi Pisa Rata Jalannya Jalannya Tidak 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 Rapian Ini Ada Bibitan Anak Jadi Tidur Kita Lihat Lihat Domba Yang ada Di pasar Wagen Bungayu Lihat Bakalan Bakalan Disini Ada Tergantung Pilihannya Petina 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 Yang ada Di Pasar Wagen Bungayu Ini Kambing 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 Khusus Kambing Di belakang Sapi Ini Petina Petina Kita Lihat Batasnya Ini Petina Petina Ini Potong Sampai Sampai Merah Merah Ini Terlalu Tipis Jadi Dagingnya Kelihatan Perino Perino Cuka Hadir Disini Di Pasar Wagen Bungayu Cuka Gak Terlalu Banyak Domba Dombanya Ini Jadi Kita Lihat Secara Detail Ini Ada Juga Ini Merino Tanduk Silangan Jangan Ini Porong Ini Jantan Petina Yang Tadi Saya Ini Kita Muter Muter Domba Domba Yang Ada Di Pasar Wage Bungayu Ini Anak Jantan Petina Oh Jantan Semua Anak Jantan Semua Anak Jantan Semua Perkiraan Dua Bulanan Sekitar Dua Bulanan Anak Jantan Semua Harganya Berapa Mas Rp 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 Dari Bakul Berapa Mas Rp 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 Jadi Harga Itu Dari Langsung Dari Bakul Takutnya Harga Bercanda Atau Apa Jadi Enak Bakul Langsung Masalahnya Nih Nih Ada Nih Anakan Perhatikan Kakinya Duga Jadi Sedetail Mungkin Kita Cek Yang Ada Di Pasar Wage Bungayu Enak Kita Cek Cek Lagi Yang Ada Di Pasar Wage Bungayu Ini Dari Bungayu Mudah Mudahan Bermanfaat Jadi Lebih Ada Edukasinya Semoga Bermanfaat Bagi Para Pemula Terima Kasih Selamat Menonton Jangan Lupa Like Komentarnya Nih Kita Kondisi Pasar Terkini Untuk Pasar Wage Bungayu Untuk Wagen Hari Ini Untuk Orang Taninya Belum Begitu Banyak Perkiraan Semen Pasar Bulan Depan Udah Rame Lagi Dari Segi Bakalan Bibitan Bandut Karena Keperluan Buat AKK Udah Mulai Banyak Jadi Kita Tau Perkiraan Segmen Pasar Karena Menghitung Bulan Dari Hitungan Bulan Jawa Sama Hari Wagenya Biasanya Ada Hitungan Dari Orang Tani Untuk Keperluan Apa Untuk Keperluan Tanian Jadi Hitungan Hari Itu Biasanya Ada Para Orang Tani Untuk Wilayah Bumbayu Jadi Tidak Sembaran Beli Dombok Ada Waktunya Karena Kepercayaan Tidak 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 Tidak